Intro Halo Sobat Tantangan Hidup 4.0 Berjumpa lagi dengan saya Elbes Wijaya Sebagai host dan saya sudah mengundang Sahabat luar biasa saya Yaitu Bro Emil Atma Jaya Halo Bro, apa kabar? Silahkan sahabat para netizen Halo, hebat luar biasa Halo, sahabat Tantangan Hidup 4.0 Salam kenal, nama saya Emil Atma Jaya Iya Hari ini kok kita akan membahas How to Stand Disruption Era and New Normal Nah, jadi gimana sih Bro Emil Untuk melihat kondisi saat ini? Oke, nah ini menarik sebenarnya ya Tentang disruption, makanya kita pasti juga suka banget sama logonya Sama quote-nya dari, apa ya, ngomongnya Youtube ya Atau program ini, Tantangan Hidup Wah keren banget tuh Oke, so Banyak orang berpikir kan tentang Ini kondisi seperti ini, kondisi krisis Kondisi yang tidak menyenangkan Kondisi yang berbahaya Nah, sebelum kita ngalamin kondisi ini Ini kan baru sebenarnya ya Baru tiga bulan lah Tiga, empat bulan ini kan Coronavirus masuk ke Jadi pandemi di Indonesia Sebelum ini kan sebenarnya kita sudah ngalamin juga sebenarnya Yang namanya Disruption Era Orang masih belum tahu, apa sih Disruption itu gitu kan Kayak apa sih Disruptive itu? Disruption itu sebenarnya ada orang bilang Disruption itu artinya gangguan Kalau kita lihat, cek di Google ya Disruption artinya gangguan Tapi apakah itu gangguan? Apakah itu bergangguan? Nah, sebenarnya Disruption itu punya dua kata Yang namanya Disruptive Innovation Nah, itu digabung di Disruption Nah, jadi artinya kata apa? Artinya kata adalah Disruption Zaman yang inovasi yang mengganggu Itu udah ngalamin nih Nah, kalau model-modelnya Bro Elbe sih Yang masih kaum milenial begini mah Aman tuh ya Aman, gak pusing tuh Nah, kita-kita yang usia kolonial Pake topi, pake jaket kan biar kelihatan milenial sebenarnya Biar kelihatan lebih muda kok ya Kalau enggak, waduh terbahaya Nah, ini kita sebenarnya terganggu dengan apa? Contoh paling simpel adalah kita bahas satu topik kayak Bluebird Bluebird itu armadanya besar kan? Iya Dia adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia Zaman dulu bilang siapa yang bisa ganggu dia Siapa yang bisa ngalahin dia Gak bisa Oh, armada lain sulit ngalahin dia Dia punya segalanya Dari bus, dari truk, sampai apapun dia punya Dan dia sangat bagus kan Dia sangat besar sekali Udah kayak apa ya Giant company Perusahaan yang sangat besar sekali Tiba-tiba muncul satu Gak punya apa-apa Hanya satu aplikasi Hanya satu aplikasi What application Bisa disrupt Bluebird Kita ngomong Gojek lah Ya, kamu Gojek kan ya? Gojek kan? Betul Aplikasi yang pertama Gojek Sebelum ada Grab, sebelum ada yang lain kan? Gojek bisa mendisrupt Bluebird Dia punya armada? Gak ada Dia punya mobil? Gak ada Dia punya apa? Gak punya apa-apa Cuma punya aplikasi One application Bisa mendisrupt perusahaan yang begitu besar Wow, mengganggu sekali Lagi Mall-mall Kayak matahari Kayak bukan mall Apa namanya? Bukan supermarket Apa namanya? Matahari itu apa? Marketplace Bukan Oke lah Masalah kayak matahari kan? Kayak matahari mall dan sebagainya Yang jual pakaian Jual fashion dan sebagainya Itu ke-disrupt sama Itu sama Aplikasi-aplikasi juga Marketplace yang luar biasa Sampai mereka goyang gitu Mereka mau gak mau bikin juga Aplikasi yang marketplace Untuk menjual barang-barang mereka Ini gangguan Sebenernya sudah terasa Dulu sudah terasa Akhirnya masuk kan Dan dibilang revolution industry Revolution industry 4.0 Makanya ini ada tangan hidup 4.0 juga Hal-hal ini terlewati Di puncaknya adalah Ya ini Pandemi COVID ini Nah akhirnya orang bilang Waduh ini krisis yang luar biasa Dan ini mendunia Nah kalau saya pribadi Saya selalu bilang Saya tidak mau memandang ini Sebagai krisis Karena kalau kita pandang ini Sebagai krisis Hasilnya otak kita Berada di losing state Mental apa ya? Mental kalah State kalah gitu I'm losing Kenapa? Krisis Kalau krisis kan berarti kita Gak bisa outcome the crisis Kita akan sulit Karena otak kita berada krisis Nah kita berpikir adalah Ini peluang sebenarnya Karena setiap krisis Ada peluang Kan gitu Di setiap masalah Ada peluang Saya juga sama sih Ya namanya manusia lah ya Dua minggu pertama Kena pandemi COVID Dirumahkan Dirumahin Wah tegang juga Stress juga Ngomong motivator Ngomong trainer Ngomong EQ trainer Tetap kena hijack juga Cess Dua minggu Stress juga Tetap berdampak juga Tetap juga Deg-degan juga Khawatir juga Cemas juga Nah karena saya belajar Emotion intelligence Saya belajar tentang mindset Belajar tentang Neuroscience Saya tahu bagaimana Overcome Saya punya kepanikan Saya overcome Saya punya losing state tadi Kalau kita lagi merasa Di losing state Kata-kata yang keluar tuh Aduh susah nih Bisa gak ya Mungkin gak ya Terus ada cemas berlebihan Nah ini Ini kata-kata losing state Pada saat disitu Saya untungnya sadar Eh Nih gue lagi di losing state Dua minggu pertama tuh Seminggu pertama gak bisa apa-apa Malah happy di rumah Gak apa-ngapain Liburan loh Dianggap liburan ya Liburan Karena 8 training Di cancel gitu kan Bukan di cancel Sempatnya sih Ditangguhkan lah ya Karena kondisi seperti ini kan Awalnya Oh yaudah gak apa-apa Kan tangguhkan kan Otak saya masih positif Ya ntar juga bulan depan Terus bulan lagi Kelar Saya tiba-tiba bisa deg-degan Tangan kayak tangan Kayak tangan kayak apa ya Kayak keringetan Dan saya kayak bingung What's wrong Ini ada masalah nih Ini ada masalah nih Kok saya gak tiba-tiba Cemas berlebihan Takut berlebihan Akhirnya Saya pakai tekniknya Apa Neuroscience Dan juga saya memahami Dan saya menyadari Kondisi yang terjadi Dan saya bilang Wih Ini saya lagi di losing state So Saya mau Outcome Saya mau Apa Saya mau melewati Losing state ini Jadi winning state Cara-caranya adalah ya Salah satunya Sadar dulu Banyak orang gak sadar Dirinya lagi galau Banyak orang gak sadar Dia lagi stress Yang ada adalah Dia cuman Dia gak tau Sebabnya apa sebenarnya Dia cuman tau Wah gue lagi stress nih Dia tau dia stress Akhirnya yang kena siapa Keluarganya Anaknya Di rumahnya itu Kena semua madinya Marah-marah gak jelas Emosi gak jelas Nah ini harus sadari dulu Pasti sadari itu Sumbernya apa Saya tau Oh sumbernya ini nih Oh saya nih Udah kelamaan gak kerja nih Saya kelamaan gak kerja nih Saya biasanya tukang ngoceh Gak pernah ngoceh lagi gitu kan Sembanya ngobrol gitu Gak ngomong gak ngomong lagi Hobinya ketemu orang di cafe Kopi Barangnya gak ada lagi gitu kan Itu Mulai mikir Buset Ini berarti Kalau Tiba-tiba kan Keliat tuh Keliatan apa Pandemi Covidnya kan cukup Masif tuh Maik terus Yang sakitnya Wah ini sih Kayaknya bulan depan Gak mungkin kelar nih Bisa 2-3 bulan nih Mulai cemas Waduh Duit cukup gak ya Gue bisa surprise gak ya Wah boleh mikir tuh Oh jadi Saya sadari Yang saya takuti adalah Bukan gak bisa kerja aja Bukan gak ketemu orangnya Cuman mikirnya adalah Kalau duit gak ada Warga saya makan apa Nanti mikir Warga saya makan apa Anak-anak bisa sekolah gak ya Sekolah apa enggak ya Nah saya tau sumber-sumbernya Oke berarti Apa yang saya lakukan Saya tanya sama diri saya Oke Mil Kalau misalkan gue gak tenang Gue cemas berlebihan Gue khawatir Gak bisa mikir kan Nanti kalau pengen tau science Saya bisa kasih tau science ya Kenapa kita Kalau lagi cemas berlebihan Takut berlebihan Kita gak bisa mikir Itu secara saya bisa dibuktikan Nah Nah itu Saya sadari itu Saya tenangin diri saya Nah itu Saya bilang Oke Saya harus masuk ke winning state Saya sadari itu Saya bilang Saya timer diri saya gini Namanya chef talk Dalam emotion intelligence Kita ada Apa namanya chef talk Saya tanya sama diri saya sendiri Mil Apa yang bisa lu lakukan Apa yang bisa gue lakukan Untuk overcome Kondisi ini Dia bilang Oke Saya mesti ngapain ya Nah Saya mulai ketikiran tuh Banyak teman-teman saya Yang chatting saya sebenarnya Chatting stress juga Tenggang juga Wah ini kalau lama-lama begini Jempol saya bisa bengkak Lihat terus kan Oke lah Saya bikin live instagram Nah itu makanya Selama dua bulan penuh Saya live instagram Setiap hari Iya Setiap hari itu Nah dari sana Saya sudah mulai bisa Lebih tenang Dan walaupun Uang belum masuk ya Uang belum masuk Cuma kayak gini Karena saya itu Gaptek orang ya Dan saya tahu Wah ini dulu sih Sosokan aman Sosokan tenang Makanya teman-teman yang nonton ini ya Tolong please Jangan sok tenang Tentang disruption era ya Jangan sok tenang Tentang apa Kondisi ini Karena Mau gak mau Sekarang kita udah mesti online Setuju Sadar gak sadar Mau gak mau Kita mesti pakai online Gak bisa enggak Nah dulu saya gak ngerti Dulu kan sudah ada zoom Udah lama Zoom udah ada Seperti ini kan Cuman saya gak pernah tahu Dan saya gak pernah pakai zoom Kenapa Saya nyaman sama Training saya Saya nyaman sama kondisi saya Yang ketemu sama teman-teman Langsung live Gak perlu pakai online Bertatah buka langsung ya Bertatah buka langsung Saya nyaman-nyaman aja Untuk itu Dan saya bilang Wah kondisi ini pasti bisa Long term Kok gak ada masalah Ada pandemi gini Gak bisa ketemu orang Loh Gimana ya Oh live instagram Instagram Saya pikir lagi Caranya gimana ya Nah partner-partner saya Ada yang ngobrol-ngobrol juga Kita harus pakai platform online deh Kayak apa ya Oke saya belajar tentang zoom Akhirnya namanya M.Latma Jaya Belajar sosmed Belajar online Oh gak mau Dan ini harus dipakai Memang Oh ya perlu gak perlu Gitu ya Bukan perlu gak perlu Perlu sangat perlu Dan wajib kita kenali Sangat perlu sekali Sekarang saya Saya kantor juga pakai Apa pakai online juga Untuk bisa melihat sekitar Dan sebagainya Bisa ngecek tim Dan sebagainya Semua sudah online sekarang Dulu gak ngerti Online seperti apa Karena mau gak mau Belajar itu kan Setelah saya belajar itu Kepikiran Dan saya coba trial Trial-trial Saya kirim Apa istilahnya Oke saya promosi deh Program apa Program apa Lewat zoom Biasa harganya Wampai puluhan juta Ya ini cobalah Diminimize Karena kita gak bayar hotel Kita gak bayar makan Gitu kan Juga gak cetak head out Ada head out Juga pakai pdf Gitu Iya Betul Jadi gak ada cost kan Kita cover Buat jasa aja Oke kita coba cek 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 Dapat angkanya Kita sebarin And surprisingly It works It's run Dan itu akhirnya Eh kok bisa 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 lagi ya Kok bisa ternyata Income saya lebih baik Dan ternyata Pada saat saya bisa Overcome The crisis Bisa overcome Ketakutan saya Dan saya bisa Belajar banyak Dari situ Lucunya adalah Dibilang Kalau keuangan saya Lebih baik Mungkin lebih baik loh Dibanding dulu Wow Amazing Karena Amazing Kenapa? Karena dulu kan saya Kalau paling Dalam sebulan Seminggu lah ya Seminggu paling maksimal Satu sampai dua kali Gak bisa Seminggu Seminggu gak usah dua kali saya Seminggu sekali deh Maksimal itu Itu aja Betepar banget Kenapa? Kan mesti terbang Iya Saya mesti ke kota Kota ini Kota itu Saya mesti kemana Ada transportasi Kalau training hari ini Misalkan Berarti kan saya Sudah H-1 Sudah di kota itu kan Sudah siap-siap Prepare Bawa barang banyak-banyak Kalau sama trainer Tahu lah ya Kalau udah kayak rumah Iya Kayak gitu Sehingga saya dulu begitu Akhirnya paling gak Seminggu sekali Untuk apa? Kan setelah kita training Begini report Nah Serunya sekarang Karena Kan saya gak perlu terbang Iya Gak perlu macet Gak perlu stress jalanan Gak perlu H-1 Ape sana So ngapain Tinggal buka laptop Di kamar kerja saya Tinggal live Seperti ini Amal bus Kalau ngomong apa Ada ya nih Tadi pagi Jam 8 pagi Kita ada training Sampai jam Setengah 11 Istirahat Sampai jam 1 Jam 1 Training lagi Sampai jam setengah 4 Setengah 4 Tadi saya ada Ngoblo-ngoblo Sama teman-teman Dari Keagamaan Sampai jam 4 Tadi Jam setengah 4 Lewat Jam 4 Kurang lah Sekarang live lagi Lanjut Lanjut Ntar kelar nih Jam 7 malam Sampai jam 9 Saya ada training lagi Wow Patat ya Sekarang judul Patat banget Exactly So Menarik dulu Walaupun bisa dapat Shatter berpuluhan juta Sekali training Sekarang Walaupun jumlah berapa 100 ribu per orang Banyak saja Karena semakin banyak Yang bisa saya lakukan Dan gak perlu Sampai capek-capek Saya tinggal buka laptop Training Tutup laptop Keluar makan Sampai sama anak-anak Happy-happy sama anak-anak Oke Jam training Dan anak-anak diam Masuk lagi Buka laptop lagi Sending lagi And it works So Buat saya Kalau selama kita Masih bisa merubah Mindset kita Untuk bisa melihat peluang Itu luar biasa Kayak teman baik saya juga Dia Jualan Apa ya Dia ada jualan Elektronik Dia bilang Kondisi begini Siapa yang mau beli elektronik gue Ya juga sih Kondisi begini Siapa yang mau beli Barang-barang seperti itu Mesti ya Saya gak enak sebut Barang-barang Barangnya apalah Sebenarnya lucunya Orang ini ternyata Punya hobi Nanam sayur Dari dulu Oke Dia hobi nanam sayur Dia totally Banting setir Walaupun perusahaan Sudah tutup Kita masih coba Untuk survive Karena dia masih bisa survive Jadi dia ngapain Dia hidroponik mainnya sekarang Oh dengan air ya Menanam dengan air Hidroponik dia mainnya Hidroponiknya sekarang Mulai jalan Rumahnya Di lantai atasnya Dibikin hidroponik Bisa sampai Empat bak Empat bak besar Sekarang mulai jualan hidroponik Dan ternyata Untung Untung jualan sayur Sama daripada Untung jualan elektronik Masih enakan cuan Untung jual sayur Wow Bisa begitu ya Ngo ya Ya itu So Karena kan kita percaya Bahwa manusia itu Ini teori Charles Darwin ya Yang saya pernah sharing juga Bahwa Makhluk yang bisa survive Itu bukan makhluk yang paling kuat Bukan makhluk yang paling besar Bukan makhluk yang paling cerdas Tetapi makhluk yang paling bisa beradaptasi So Sama Kalau Hardy Kita as a human Sebagai manusia Manusia siapa yang bisa selamat Yang bisa survive Adalah bukan manusia yang paling kuat Bukan manusia yang paling besar Bukan manusia yang paling cerdas Tapi manusia yang paling bisa beradaptasi Sama hal ya Dengan perusahaan Perusahaan bukan yang survive Bukan perusahaan yang besar Bukan yang kuat Bukan yang cerdas Bukan yang banyak duitnya Bukan Tapi perusahaan yang bisa beradaptasi Tanya saya adalah Hari ini kita bisa beradaptasi apa enggak Semakin cepat kita beradaptasi Semakin cepat kita keluar Dari kondisi yang kita nampakkan krasis tadi Akhirnya ya buat saya Adalah sebenarnya krisis Tidak ada Tidak ada ya Tidak ada Hanya Shifting behavior Iya Shifting behavior Perubahan apa ya Perubahan perilaku Perubahan kebiasaan Exactly Itu doang kok Menarik ya Menarik banget kok Wow Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton